Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi, Pramuko Tukang Donat dari Parung Youtuber Terdoa di semesta Semoga semuanya sehat ya Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Semua penonton pesanan jualan sehat Di lima benua, kalau sakit Wah, gak bisa kita kerjain apa-apa dalam hidup ini Kalau sakit ya, berbaring, berdoa, berfikir, mengeluh Langkah, terikat, di kursi Eh di kursi, diranjam rumah sakit Maksudnya gak bisa kemana-mana Gak bisa melihat cahaya matahari Kalau kita masuk perawatan ya Maka yang dinikmati, disyukuri Kesehatan itu ya Dalam usaha-usaha untuk menjaga kesehatan itu Orang itu juga suka ini kan Mengganggu Meskipun kita sehat Terus kita dalam dunia politik itu Saling mengganggu itu biasa Nah waktu Anies Dicalonkan oleh siapa itu Nasdem 3 Oktober di Nasdem Tower menjadi calon presiden 2024 Waktu itu mulai gangguan serangan ditujukan Oleh lawan-lawan politik Dari Nasdem ke Nasdem Surya Paloh juga ke Anies Baswedan ya Jadi Partai-partai pendukung juga dia ganggu Misalnya Partai Demokrat Pendukung dari Anies Baswedan Pendukung dari Anies Baswedan dan juga Partai Pekadilan Sijat Jahtera yang mendukung Anies Baswedan Tiga partai itu yang membentuk koalisi perubahan untuk persatuan itu kan ya Itu didekati Petinggi partai politik ya Pendukung pemerintah Mereka nawarkan opsi Untuk berkoalisi Opsi itu seperti misalnya AHY jadi wakil presiden Calon wakil presiden Dari Erlangga Hartarto misalnya Kalau AHY itu gak memegang komitmen Tentu dia sudah loncat ya Seperti politik-politis kita yang suka loncat-loncat Tanpa memegang komitmen itu ya Daripada lama nih kira-kira gitu kan Gak dicalonin sama Anies Ah ini ada yang nyalonin jadi calon presiden Dan loncat lah gitu Disamping Anies akan ambruk Karena Nasdem Sorry Karena Demokrat tidak mendukung misalnya Ada lagi Petinggi partai itu juga menawarkan opsi Untuk berkoalisi dan menyediakan logistik Buat pemenangan pemilihan legislatif Misalnya ya Erlangga Hartarto Itu menyambang Ide ketua partai Golkar Itu menyambangi rumah Ketua Majelis Tinggi Demokrat Bambang Susilo Yudhoyono Jijikeas Hari Sabtu 29 April Di Bokor Kemudian Rabu 3 Mei Ketua Umum sekarang Kebangkitan Bangsa Muhammad Iskandar Berkunjung Ke Perubah Apa itu Presiden ke-6 itu Jadi mereka itu berusaha Untuk memecah koalisi Nasdem Partai Nasdem Demokrat Dan Partai PKS Partai Kaditas Dahtera Jadi Jalan Baru Kemungkinan 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 Baru Demokrat Berarti bisa keluar Dari Koalisi Perubahan Untuk Persatuan Sehingga mereka Kalau udah keluar Berarti Kukur Anies Untuk jadi Calon Wakil Presiden Mereka juga Menawarkan posisi Jalan Wakil Presiden Untuk Ketua Umum Demokrat Hari Murti Atau Agus Atau Ahai Itulah salah satu Bentuk Intrik Intrik Politik Manuver Manuver Politik Bagaimana Memenangkan Pertarungannya Padahal Pertarungan itu Belum Dimulai Tapi Kata Siapa Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Yaitu Herzaki Mahendra Putra Itu Dia memang Membenarkan Usaha-usaha Dari partai-partai Pemerintah itu Untuk menawarkan Dan memberikan Gangguan Terhadap Koalisi Kodaan itu Ada Memang katanya Tapi Demokrat Tetap konsisten Mendukung Anies Jadi itulah Ya Sekedar Apa namanya Kodaan-kodaan Sandiaga Uno Juga begitu Dia kan Mendekati Siapa Partai Keadilan Sejahtera Dia Sebagai Menteri Para wisata Dan ekonomi Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno Sejak Pertengahan Sandiaga Uno Sandiaga Uno Kan Menteri Presiden Jokowi Kata Ahmad Mabruri Sedangkan Sandiaga Uno Sendiri Ngaku Berkomunikasi Intensif Dengan PKS Kami Sudah Ada Kemistri Itu kan Pendukung Anies Karena Gabungan Nasdem Demokrat Dan PKS Punya 163 Kursi Kan Kalau Tidak Salah Demokrat Nasdem Itu Punya 59 Kursi Demokrat Nasdem Itu Punya 54 Kursi Kalau tidak Salah Sedangkan PKS Itu 50 Kursi Jadi Total 163 Kursi Sementara Presiden Tresholt Itu kan 20% Dari Kursi Di Parlemen Dan Itu Artinya 20% Dari Sekian 100 Kursi Di Parlemen Batas Ambang Pencalon Presiden Itu 115 Kursi Di DPR Tapi Kalau Salah Satu Pendukung Anies Demokrat Atau PKS Keluar Dari Koalisi Maka Buyar Koalisi Itu Dan Gagal Tiket Anies Untuk Menjadi Calon Presiden Hangus Jadi Betul Betul Gangguan Itu Diarahkan Untuk Menggugurkan Atau Menghanguskan Tiket Anies Presiden Jadi Calon Presiden Gangguan Gangguan Itu Sebenarnya Nyata Dialami Oleh 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 Apa Namanya Gangguan Diarahkan Untuk Siapa Itu Nasdem Itu Betul Nyata Kalau Gangguan Kedemokrat Itu Menawarkan Calon Wakil Presiden Untuk AHAI Bergabung Dengan Apa Dengan Golkar Gangguan Terhadap PKS Itu Supaya Keluar Itu Dengan Cara Disokong Logistik Yang Cukup Besar Sehingga Legislatif Itu Bisa Dapat Kursi Tapi Gangguan Terhadap Nasdem Itu Betul Betul Menohok Pada Proyek Proyek Bisnis Suriapalo Contohnya Proyek Yang Memberi Makan Atau Bisnis Catering Di Freeport Yang Sudah Berjalan 40 Tahun Itu Bisa Gampang Diganti Nilainya Satu Tahun Bisnis Itu 500 Juta Dolar Itu Kemungkinan Diganti Oleh PT Sarinah Suatu PT Yang Menawangi Perusahaan Catering Itu Milik Suriapalo Akan Diganti Oleh Milik BUMN Yaitu PT Sarinah Maka 500 Juta Dolar Setahun Itu Hilang Dari Dari Suryapalo Kemudian Kredit Suryapalo Sedang Membangun Gedung Indonesia 1 Senilai 8 Triliun Dan Kredit Bank Dibatalkan Dibatalkan Oleh Bank Pemerintah Ini Salah Satu Proyek Yang Dikara Perusahaan Suryapalo Tidak Dapat Kredit Dari Bank Pemerintah Tentu Proyek Senilai 8 Triliun Itu Terhenti Kemudian Iklan Dari BUMN Tidak Masuk Kemedia Group Milik Suryapalo Tidak Dapat Iklan Dari BUMN Dan Pemerintah Kemudian Usaha-usaha Yang lain Gangguan Itu Selain Bisnis Juga Kredit Gedung Indonesia Satu Yang Macet Gara-gara Gara-gara Gak Dapat Uang Itu Itu Juga Tentu Ada Usaha Menarik Partai Demokrat Dan Sejak PPKS Keluar Dari Koalisi Tapi Tampaknya Anies Baswedan Tetap Gagah Perkasan Dan Dia Yakin Anies Baswedan Serta Tiga Partai Pendukungnya Itu Tetap Solid Meskipun Dapat Gangguan Dihajar Oleh Badai Cobaan Dan Fitnah Itu Mereka Tetap Punya Komitmen Yang Sama Untuk Mendukung Anies Maju Memperbaiki Indonesia Ini Dari Carut Marut Untuk Kembali Menegakkan Keadilan Di bidang Politik Keadilan Di bidang Ekonomi Dan Memberikan Kesetara Keperlakuan Yang setara Terhadap Seluruh Warga Negara Anies Masih Tetap Gagal Perkasa Saya Yudi Pramuko Tukang Donat Dari Para Youtuber Tercuah Di Semesta Fast Beer Sober Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh T — Dari N P cari Dari Terima kasih.